Halo teman-teman semuanya, welcome back di Nahara Gaming. Hari ini kita akan main game Sakura ya. Mio, wah tadi gimana Mio matematikanya bisa nggak Mio? Hmm agak susah Kak Yuta. Iya ya, tadi agak susah aku juga bingung. Tapi untung saja tadi aku bisa menyelesaikannya. Iya Kak Yuta, wah Kak Yuta hebat sekali tadi. Iya, wah tapi emang lumayan susah sih yang tadi. Tapi Kak Yuta nilainya dapat 100. Iya Mio. Udah ayo Kak Yuta, mendingan kita refreshing deh. Kita kan tadi udah pusing sama pelajaran. Iya, iya udah pusing sekali yaudah Mio. Sini, ayo kita refreshing. Kita nonton Youtube aja yuk. Oke Kak Yuta. Nah sini Mio, kita nonton Youtube pakai TV. Duduk sini Mio. Oke, wah baiklah Kak Yuta. Nah, kamu mau nonton apa Mio? Aku mau pengen nonton Skibiditoilet Kak Yuta. Oh yaudah, ayo kita setel TV-nya. Nah, kita akan menonton Skibiditoilet episode 13 dan 14. Nah, bukan episode Kak Yuta, tapi ini season 13. Iya, iya, season 13 dan 14 maksudnya. Wow, lihatlah. Ada pertempuran Skibiditoilet dan tiba-tiba datang TV-min. Uh, dia menyinar ke arah para Skibiditoilet dan lihatlah Skibiditoiletnya kelimpungan Mio. Iya Kak Yuta, ya ampun. Mereka seperti tidak bisa bergerak dan kehabisan kata-kata. Iya, benar sekali. Wow, mantap ya. Iya Kak Yuta, padahal ini TV-minnya masih yang kecil, tapi udah OP Kak Yuta. Iya, benar sekali. Nanti lihat. Wow, oke. Berombongan Skibiditoilet itu. Kemudian di sini muncul Hydra TV-min. Wow, dengan sinarnya yang berwarna putih. Wah, keren Kak Yuta. Iya Mio, benar sekali. Wah, lihat TV-minnya tersenyum. Iya, benar sekali. Dia tersenyum dengan gembira. Oke, baiklah terus ini. Sepertinya ini ada kemunculan meca TV-min, Mio. Ah, benar sekali Kak Yuta. Wah, ini karakter yang paling OP, meca TV-min. Benar sekali. Wah, masih belum ada yang bisa mengalahkan si meca TV-min ini. Iya Kak Yuta, karena dia ini memang sangat kuat. Benar sekali. Wah, dengan sekali sinar. Wah, semuanya langsung kalah. Wah, keren banget ya Kak Yuta. Iya, benar sekali Mio. Keren sekali. Wah, mantap, 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 mantap. Nah, terus kemudian. Lihatlah. Dia tersenyum Mio. Dia pasti tersenyum. Wah, tersenyum. Wah, lucu sekali. Oke, kita akan melihat yang season 14 Mio. Iya, Kak Yuta. Nah, wah, lihatlah. Mereka berdua adalah para kameramen yang dipengaruhi oleh segi bedi toilet crab control. Iya, tapi crab controlnya akhirnya bisa dilumpuhkan. Iya, bisa dilumpuhkan dengan sinar dari TV-man. Tuh, siapa ini? Wow, segi bedi toilet yang punya tangan. Boom. Ah, ya ampun. Oke. Selanjutnya, Hydra TV-man. Dan dia akan berhadapan dengan banyak sini. Tapi mereka pakai kaca mumpennya. Ya ampun. Hydra TV-nya sudah mengeluarkan sinar. Tapi ternyata mereka tidak mempan. Terus mereka menghilang dan terjadilah pertempuran sengit. Waduh, makin serah aja nih. Oke, boom. Wah, ya ampun. Ada toilet raksasa yang dihancurkan oleh meja TV-man. Oke, mantap sekali. Lihatlah. Ini ada spider skip di toilet yang dihancurkan begitu saja oleh meja TV-man. Ya ampun. Gampang banget. Boom. Apa itu? Ada basuka. Oke, basuka. Itu adalah pasukan basuka skip di toilet. Oke. Wah, dia dapat armor ini. Armor speaker, kak. Wow, boom. Wow, kacang matanya sampai pecah. Tuh, lihat semuanya meledak. Ngeri sekali, kak Yuta. Kekuatan dari meja TV-man ini. Iya, tapi di sini muncul titan speaker-man bersama dengan pasukannya yang siap untuk melawan meja TV-man. Oh, iya, kak Yuta. Pasti akan seru nih, kak Yuta. Oke, dah. Selanjutnya. Di sinilah warungan antara meja TV-man dengan titan speaker-man itu. Wah, benar sekali, kak Yuta. Wah, mantap banget, nek. Pus, lho, dong. Wah. Yo. Lihat. Cerak, cerak. Wah, tenang dia, Mio. Ah, benar sekali, kak Yuta. Oke, dan dia pergi. Iya, dia pergi. Wah. Mencati fuminya menghilang. Dia menghilang untuk mengejar si speaker-man itu, Mio. Ah, benar sekali, kak Yuta. Nah, di episode 46, disini ada pertarungan antara skip dituduk dengan kameramen. Dan, ah, itu dia. Speaker-man titannya terbang. Dan meja TV-man-nya masih mengejar. Ah, benar sekali. Wah. Buldosor toilet, kak. Iya, iya. Itu muncul buldosor toilet disini. Dia menyedot semua pasukan kameramen. Dan, ah, hatilah dia menantang si V-man untuk bertarung. Tapi, iya, mudah sekali dikalahkan. Wah, enak. OP banget. Iya, iya. Benar-benar OP tuh. Si meja TV-man. Tidak ada tandingannya. Nah, ini adalah yang episode terbaru, Mio. Oke. Nah, itu dia. Speaker-man titannya terbang. Dan meja TV-nya datang. Iya. Dan dia sebenarnya dipancing kesini, Mio. Iya, ternyata dia dipancing untuk dikeroyok. Tunggak. Dia dipirap dengan G-man. Tungg, G-man benar-benar kuat sekali. Iya, bisa menahan sinar dari pecah TV-man. Dan, lihatlah. Oh, mengantap sekali. Iya, itu ada skit-riko ini yang pemakai gergaji. Iya, iya. Jom, Pak. Aduh. Satu larang-larang tiga, Mio. Iya, Kak Yota. Tapi ada satu lagi tuh. Uh, satu lawat empat. Tapi yang satu belum sempat menyerang. Dan, iya. Dia menghilang, Mio. Iya, Kak. Dan dia belum kalah, Kak Yota. Iya, dia sempat menghilang sebelum kalah. Dan, di sini muncul muka si Davuk. Wah, selesai, Mio. Waduh, keren banget, keren banget. Iya, Kak Yota. Keren sekali. Yaudah deh, Mio. Aku lapar nih sekarang. Mendingan kita beli makanan, yuk. Aku pengen beli makanan di Pak Ipe. Oke, Kak Yota. Ayo kita ke Pak Ipe sekarang juga. Iya, iya, Mio. Ya ampun. Kak Sakura juga masih kerja lagi ini. Iya, Kak Yota. Kak Sakura masih kerja. Oke, Mio. Kita naik mobil aja ya. Oke, Kak Yota. Oke, teman-teman semuanya. Kalau gitu, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton. Dan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye, teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.